Hai guys tebak aku ada dimana yang pasti ada di daerah Kemang Jakarta Selatan di rumah yang sangat asri Aduh ini kayak white house ya aku mau ketemu sama my bestie Ini dulu terkenal banget sama filmnya apa ya aku kasih tau gak ya Si Manis Jembatan Ancol Siapa lagi kalau bukan hai Hai akhirnya rumah kita ketemu Alhamdulillah ini yang punya rumah Senang banget sih rumahnya gede banget sih Aduh enggak 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 eh biasa aja kali Ada basket karena anaknya kalau nggak salah anakmu yang kedua ya yang kedua iya Yang tingginya saat main basket satu satu sembilan tujuh Makan apa satu sembilan tujuh dia dari sana dari bayi udah gede Oh dari bayi lahir lahirnya biasa aja lahirnya biasa aja malah dia prematur termasuknya Tapi oh gitu justru jadi gede banget sih aku juga enggak tahu Ini karena ibunya luar biasa merawat eh saya jelasin dong ini rumah gimana sih konsepnya ini keren banget Sebenarnya ini rumah itu Jadi ini dua rumah jadi satu Iya jadi ini dua rumah jadi satu satu halaman Ini konsepnya apa aku juga enggak tahu Jadi dulu aku waktu bilang sama suamimu gini Aku mau dibikinin rumah yang banyak tiangnya Aku suka banget tiang karena foto di tiang apa Pokoknya aku mungkin terinspirasi dengan film-film India kali ya Oh gitu Pokoknya aku dari dulu mintanya kalau punya rumah harus ada tiang-tiangnya Pilar-pilar Pilar Itu lebih keren namanya pilar Nah terus yaudah akhirnya Di sana pun juga ada pilar pokoknya semua harus ada pilarnya Oke jadi kita mau house tour dari mana dulu nih tempat favorit Aduh aku jadi malu ini tuh sebenarnya biasa aja Enggak tapi tau gak guys Karena sekarang ini di Kemang ini nih lu udah kasih tau kemang Harga Tanah kan mahal Oh gitu ya Aku mau mau dikit ke jalan-jalan Kita ke situ yuk masalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys Welcome to my YouTube channel Fena Melinda Channel Hah kangen banget guys Enggak rasa 4 bulan ya Aku menghilang dari podcast aku Sekarang muncul dengan seorang wanita cantik Ini bestie banget ya Pokoknya perempuan ini Aduh tidak lekang oleh waktu Cantik Badannya uh body gold Kemudian keluarganya Sakinamawadahwaroma Auranya uh glowing Siapa lagi kalau bukan dia permata sari Yeay Celing celing Kan kalau muncul kan celing Kan si manis kan Oh si manis kan Si manis kan celing gitu kan Ini kan muncul celing gitu Siapa yang gak kenal sama dia permata sari Ya kalau kita lihat di Instagram Ibu sosialita Wuhhh Aduh aku gak mau Rabutnya gak ada ubannya Dibilangin sosialita Apa dong apa dong mau disebutnya apa Aku ini bukan sosialita Tapi kayaknya kok semuanya kayak perfect gitu Paripurma gitu Enggak Aku kan temen kamu dari dulu yang seperti dulu saja Gak mau berubah Kalau sekarang berubah iya Berubah udah tambah umur Tapi gak ada ubah guys Ada dong Kalau kamu nyari di petani Di petani satu-satu ada Eh makasih sebelumnya udah mampir ke rumah Kita tuh janji udah lama banget guys Dua tahun ya? Iya dua tahun Dari Dia lagi sibuk banget soalnya Ya kan sibuk banget Aduh Jadi guys pokoknya dia permata sari itu Temen yang sangat down to earth Orangnya tuh gak pernah sombong sama sekali Makanya keluarganya tuh bener-bener gak ada gosip guys Gak kayak yang disebelahnya Ya oleh ya oleh ya oleh Enggak ah Enggak Jadi guys ini buat ini kan soalnya nonton ini Cewek-cewek usianya tuh 17-25 Jadi kita harus kasih tau Adik-adik semuanya ya Ini dia permata sari ini kelahiran 71 Jadi tahun ini berapa? Tebak sendiri ya 25 Jangan dibalik Jangan dibalik Gak boleh ya Nanti kena tulak ya Iya Dan kemudian ini aduh segudang Kalau untuk dunia pageant Juara dua cover girl Alalala Mode Majalah mode tau dong tahun 1987 Aduh Sama ya kita Udah belum lahir mereka anak itu Udah gak ngerti Kemudian juara dua Putri Ayu Indonesia Yang diadakan oleh brand kosmetik lah ada ya Mewakili Jawa Tengah secara uang cowok Iya pengselo Kemudian juara dua Pemilihan wajah Femina tahun 1989 Oh my god lengkap loh Ini dari Google Google Oh pantes Kok bisa ya Google masih ada ya Masih Itu kan jejak digital Jadi aku pengen tau nih Seorang biah permata sari Pastikan memang udah lolos beauty pageant Itu selalu akan paripurna Sebenarnya apa sih yang ingin ditunjukkan kepada hal layak ramai dengan eksistensimu ini Sampai detik ini masih keren cantik Aduh 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 Apa? Gini ya aku tuh sebenarnya gak pernah merasa yang seperti dibilang orang bahwa ya masih itu apa-apa Aku tuh selalu gini aja aku selalu bersyukur terus gitu loh van Aku tuh selalu bersyukur Mensyukurin apa yang ada Pokoknya aku tuh orangnya selalu menerima apa adanya Kekurangan dan kelebihan Setiap orang itu kan punya kekurangan dan kelebihan Aku pun juga seperti itu Jadi aku terima kasih sekali ya ada yang memuji-muji aku Tadi aku juga sempet baca tuh sekilas Aku bisa awet muda Aduh aku tuh berterima kasih kan jujur aja Aku gak merasa awet muda sebenarnya Maksudnya gini Aku tuh karena kalau di layak dari umur tadi kan udah disebutin 25 gitu ya Udah gak muda lagi gitu Tapi aku terima kasih sekali kalau dibilang itu Sebenarnya ada sih gini Aku tuh ngerasa gini Aku gak mau diriku bilang ah kok muda gitu gak dong Tapi gini van Aku tuh ngerasa memang gak pernah merasa tua Kenapa? Karena Baju-baju aku yang zaman dulu Sampai sekarang alhamdulillah tuh masih bisa muat Jadi aku bisa ngirit gak beli-beli itu yang pertama Terus yang kedua Aku tuh baru sadar Kalau aku tuh sudah tua Itu karena aku lihat umur anakku Oh Anakku umurnya udah 24 tahun Yang paling besar Yang paling besar Yang kedua Dia bedanya banyak sih Dia masih 16 tahun Cuman aku oh my god Kalau gitu aku langsung berubah sikap gitu Jadi aku udah lupa diri Bahwa aku tuh udah tua gitu Karena baju-baju aku masih suka tak pakai Masih muat gitu Jadi baju-baju yang lama tuh masih ada yang mini Ada yang muda-anak muda Lama-lama aku kok mirip-mirip sama bajunya Karena anak-anaknya Temennya anakku gitu loh Pacar, pacarnya anak Bisa juga Begitu Terus? Si anakku yang pertama Pernah dulu pernah bilang Mama Mama Kenapa? Mama bajunya kok Jangan Kayak gitu Jadi kadang-kadang tuh dia bukan malu Karena aku datang ke temen-temen Tapi Mama bajunya jangan Kayak gitu Kayak temen-temen aku Gitu Aku baru sadar Aku baru sadar Oh my God Emang aku udah tua Oh iya bener Aku lihat tahun aku Oh iya Ternyata kok sudah Sudah sepuh gitu ya Gitu Jadi Tapi aku tetap jiwa muda kok Jadi intinya bukan di pakaian aja guys Tapi memang semangat mudanya Bener Bener semangat mudanya Karena suaminya baik sih Alhamdulillah Masya Allah Tau dong suaminya Mas Anton tuh cover boss Alalala temen kamu juga Jaman dulu Jadi mereka ini bener-bener soulmate ya Kayaknya jodoh sampe nanti ya Sambetil jangan Insya Allah Insya Allah Banyak yang nanya Tadi kan aku buka nih open QnA Nanti aku akan umumkan ya Siapa yang jadi pemenang Dapat uang pulsa Nah Cuma Apa sih rahasianya Karena kalian kan sama-sama yang satu ganteng Yang satu cantik Sama-sama di dunia Ya gitu lah Selebriti Tapi kamu bisa sampe tahun berapa ya sekarang udah ya Menikah Kalau menikahnya tahun ke-26 Iya Tapi kalau pacaranya tuh lama banget Jadi gini loh van Aku nih orangnya tuh Memang Jujur ya Orang suka Susah jatuh cinta Serius Bener Kalau melihat cowok ganteng udah pasti kan The first impression kita lihat Wuh ganteng pasti Wuh gila ganteng Tapi bukan berarti langsung Aduh aku pengen banget deket sama dia Enggak Aku tuh perlu Take time Perlu waktu Gimana Karena Kalau Pendekatan sama seseorang itu Bukan karena dia Karena kamu ganteng aku pengen deket Enggak kayak gitu Jadi sama suamiku juga seperti itu Kan di dunia yang dulunya tuh Waktu masih remaja dunia yang sama Tapi kan Habis itu suamiku kuliah terus gak nyerusin lagi Di dunia entertainment Kan udah gak nyerusin Jadi emang beda kan profesinya Tapi Aku emang perlu waktu Jadi aku bertah sahabat dulu sama dia Berteman dulu Tapi kalau lama kelamaan enak Terus kemudian Pertama emang aku lihat Attitude itu nomer satu gitu ya Kalau kita berteman sama orang Cantik cakep Tapi kalau lihat attitude nya Ternyata gak bagus Kita pasti kan mundur teratur kan Oh kok kayak gini sih gitu Kan aku gak merasa Nyaman Nyaman gitu kan Nah Tapi Dengan sejalan nya dengan waktu Ternyata kok aku cocok gitu sama dia Dan dia itu selalu support karir aku Kan ada ya yang dulu yang orang pacaran Jadi larang larang Kamu udah gak boleh lagi gini 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 Apalagi profesi udah berbeda gitu Tapi Dia sebaliknya Dia justru Selalu mengingatkan aku Kalau kerja itu harus profesional Terus dia juga ngerti banget Sabtu minggu aku syuting Kan dulu kan masih weekly Ya kan Jadi kadang-kadang gak ada break juga kan Kadang-kadang kan Tetep dihajar terus Karena kan Apa namanya Ngejar target supaya Gak kayak sekarang guys Syuting sekarang langsung tayang Kalau dulu kita gak ya Ya juga nunggu seminggu Tapi kita syuting tiap hari kan Sabtu minggu pun kita gak ada libur Itu dia ngerti tuh Ya Dia ngerti banget Emang kerja harus begitu Jadi Saya seneng Jadi oh ini kok Dan yang syuting itu kan udah Jadi kecil aku Itu udah bagian hidup aku Itu udah hobi juga Udah seneng Udah kerjaan Jadi aku gak mau dilarang gitu loh Jadi aku dapet dia Bener-bener yang di support abis gitu loh Jadi aku pikir dia udah Alhamdulillah ya udah baik gitu ya Di perhatian Dan dia support karir aku Ya memang manusia gak ada yang sempurna Kesempurnaan hanya milik Allah Ya kan Tapi Yang mendekati-mendekati dikit lah gitu kan Yang jelas Aku nyaman sama dia Aku hidup aku Alhamdulillah sampai saat ini Tenang lah gitu Happy Tenang Dan aku di support semuanya Jadi ya udah Apalagi sih aku cari gitu loh Ben Terus aku mikirnya juga Ya itulah Kita memang Apa ya namanya Mungkin ya sudah Jalannya Tuhan gitu Lu bertemu dengan dia Mudah-mudahan Amin Tapi kalo ngeliat udah lewat 26 tahun Gak semua orang guys Aku 17 tahun End Terakhir setahun End Tapi artinya gini Pasti ada tips and trick dong Ya Karena kan aku tau Mas Anton itu Aduh karirnya bagus Ya bukan hanya di entertainment Tapi di dunia kerja Kalo gak salah Banker sih Udah gak Udah lama itu gak Suami aku Apa ya Udah swasta Udah swasta Tentunya kan godaan di luar sana Pasti Soalnya ibu-ibu Pasti pengen tau Selain kita cantik sebagai istri Pasti ada dong Gimana tipsnya untuk menjaga suami Baik-baik aja gitu di luar Gimana tuh Gimana ya Sebenernya kalo kita itu udah ngelepas suami di luar Berarti kan kita sudah percaya ya Maksudnya Kita juga harus saling Percaya dan mengerti Kalo kita tuh ngintilin terus kan juga Dia gak bisa kerja Udah gitu risih juga lah Malu juga ya Dikintilin terus gitu Ya percaya aja Apalagi sekarang udah ada anak-anak ya Maksudnya anak-anak Aku kan Ada tugas Maksudnya Berdoa aja Mudah-mudahan Apa namanya Diberikan Apa ya Ya supaya Saling Saling bisa menjaga Rumah tangga Gitu aja Tapi aku masih penasaran dia Meskipun aku sahabatan ya Sama dia ya Tapi pasti dia punya Tips yang gitu Supaya suami itu kan Ya kita tahu lah Dia seksi Cantik Humble Ceria Ini sekarang gak seksi nih Karena Mana mau berdua-dua Oh Enggak juga sih Enggak tapi apa Misalkan Kalo di rumah saya Memberikan Servis yang bagaimana Ini penting loh Ibu-ibu ini Gitu Kita itu udah menikah Memang kalo udah menikah Itu harus komit Itu yang kita harus jaga Komit Komit dalam segala hal Itu tidak boleh dipungkirin ya Gitu Dan kita saling mengingatkan Dengan pasangan kita Satu sama lain gitu Kalo misalkan dia ada Menyimak-menyimak apa segala Kita ingatin gitu Tapi Ya sebenernya Aku juga gak ada kiat khusus Atau resep khusus ya Yang just Makanya Semua itu harus ada pengorbanan Gak mungkin kita itu Semua-semuanya harus kita Jalankan Tanpa harus memikirkan keluarga Jadi Ya ini van Aku ada satu mungkin pengorbanan Yang gak Gak seberapa Tapi Aku dengan sendirinya Memang aku Tidak terlalu eksis banget Di dunia sinetron Setelah menikah Gak terlalu kayak Jaman duduk gitu loh Karena itu Aku mikirin Yang di rumah Anak-anakku Karena suami aku kan Cari nafkah Jadi kan Aku juga Shooting Bener-bener Sampai pagi Bagaimana dengan nasib Anak-anakku gitu loh Aku tuh mikirin itu Jadi sebenernya suamiku gak ngelarang Tapi kan aku juga gak mau Anakku ini Tunggu kembang dengan Hanya seorang Neni Gitu loh Aku gak mau Jadi pada saat itu Aku memang Come and go Come and go Jadi gak konsisten gitu loh Aku tuh Shooting itu gak Seperti temen-temenku yang lain Bener-bener shooting Sampai stripping Terus Aku mikir banget Mungkin PH-PH udah tau kok Aku tuh cerewet banget Minta pulang cepet Bukan sebenernya pulang cepet Aku mintanya gak mau sampai pagi gitu Kan biasanya jam-an dulu Jaman aku bisa sampai jam 2 pagi Dan jam 3 Oh kalau kita besok Nah Aku tuh masih punya anak-anak Yang masih balita Bahkan Bahkan anak yang masih Harus diperhatikan PR-nya banyak Sebenernya bapaknya juga Kerja gitu Akhirnya aku tuh membatasin seperti itu Ya akhirnya Kan gak ada stripping yang bisa diatur Waktunya harus 9-5 gitu Jadi akhirnya aku juga Agak Agak Stay away Maksudnya agak mundur Gitu Jadi itu Nah tapi aku Kalau ada tawaran yang seperti kayak Komedi Kemarin Sebelum lama ini Aku terlibat syuting komedi Gitu Itu 9-5 Kebetulan banget Memang mereka harus Kelar itu jam 5 sore Nah itu Suka banget Aku seneng banget Aku mau gitu Tapi kalau nanti tawar lagi Yang syuting sampai pagi lagi Yang pertama juga Udah gak sanggup Ya Udah umur juga Gitu Capek juga Terus suami aku tuh dikemanain Kesian juga Dia pulang kantor Nggak ngeliat istri Jadi ngeliatnya pagi-pagi Dia udah mau berangkat Disini baru bangun Misalkan kayak gitu-gitu Nah itu yang aku jaga jadul Jadi gini Kadang ada yang nanya gini Kok mbak dia gak pernah muncul Cuman iya Aku jarang muncul Karena kan sekarang ini Stripping itu kan hampir tiap hari Mereka ngeliat Sementara aku kan Bisa dibilang kalau syuting Cuman ada yang masih weekly Gitu loh Aku ngambil yang seperti itu Karena ya Salah satunya Karena aku Gak mau keluarga aku keteteran Suami mengizinkan Tapi kan kita gak tahu Dalam hatinya Kita harus tahu diri itu Dalam hatinya kok istriku Gak pernah masakin aku Ataupun gak pernah di rumah Pasti ada hal kayak gitu Nah aku gak mau itu Nah mungkin Salah satunya ya Aku harus mengorbankan diri aku Demi keluarga Ya aku cari-cari kegiatan lain Yang penting aku masih bisa Exist tapi gak harus stripping gitu loh say Jadi aku gak harus stripping Jadi aku ada ya syuting yang Cuman sebentar-sebentar Aku mau gitu Ini menarik guys Karena biasanya Kalau artis perempuan Yang sudah lagi hype banget Itu rasanya Sayang ya kan Gue kan jadi bawah gitu Terus meninggalkan demi keluarga Tapi ternyata Aku udah tahu Jadi resepnya Awetnya perkawinan mereka Karena sebagai seorang istri Kita tahu menempatkan diri kita Sebelum suami komplain Atau mencari dia yang mana-mana Kita sudah tahu How-nya ya Untuk maintain the marriage Itu yang paling penting guys Nah aku tahu ya Waktu zaman aku yang namanya Sinetron Si manis jembatan Ancol Aduh siapa yang gak tahu Sampai bajunya aja Banyak yang ngikutin Bener-bener Terus dandanya Baju ketat itu Iya bener Baju ketat itu sih Yang warna putih itu Dan selendang itu Gimana sih rasanya Sudahnya Karena menikah Harus meninggalkan Sinetron yang membuat dirimu tuh Terkenal di seluruh antero nusantara Kan biasanya orang ada Star Syndrome How you can manage it Gimana caranya Nggak Star Syndrome Ya gini Karena aku tuh Di dalam diri aku tuh Selalu Selalu itu Apa Apa ya Mengingatkan diri aku Bahwa Tidak selamanya kita itu di atas Ada kalanya kita tuh di bawah Ya Itu bener loh Itu namanya hidup itu seperti roda berputar gitu Jadi Jadi aku kalau misalkan Aku sudah punya Prinsip seperti itu Punya keyakinan seperti itu Jadi aku nggak Aku nggak Seperti Power Syndrome Aku nggak Seperti orang yang Udah Kepengen ngetop terus Atau aku udah nggak Ngetop ini aku minder Nggak Aku nggak 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 Sudah berubah juga Kalau emang misalkan masih dikasih Tempat yang di atas Ya bersyukur Gitu Tapi Aku itu Itu lah fan Aku selalu nggak pernah Nggak pernah yang ngiri juga sama orang Itu semua tuh udah pada porsinya Gitu loh Mereka kan Juga Kerja keras Tapi kan Nggak semua itu It's nothing perfect gitu loh Jadi pasti ada sesuatu yang Ya Ya itulah Naik turun lah Gitu lah maksudnya Gitu Gitu Jadi kalau menang pageant gitu ya Jawabannya ya guys Jawabannya itu diplomatis ya Terukur Baik Tapi memang iya inner beauty itu Membuat kita awet muda Setuju nggak guys Setuju Kamera setuju Kameramen Setuju Nah Aku pengen denger dong Dulu kan kalau yang namanya kita main horror Itu kan pasti Berarti kan mentalnya berani ya Sama setan-setan gitu Apalagi kan shootingnya secara ya Cin Itu dimana ya shootingnya ya Shootingnya di Ancol Di Ancol Di Ancol sama di Kebun Raya Bogor Nah itu ada nggak cerita-cerita yang agak-agak spooky dan scary gitu ya Tentang suka-dukanya Jadi tuh ceritanya tuh Ceritanya tuh dari awal dulu ya Sedikitnya ya Lucu deh ini ceritanya Jadi awal itu Aku kan ditawarin Ditawarin Untuk memerankan si manis Aku kan disuruh Dikasihi Sinosisnya Baca ya gitu Kamu harus bisa menghayati Aku bingung Menghayati gimana jadi hantu Jadi hantu Cantik lah dia Kan observasinya gimana gitu Kalau misalkan Jadi manusia biasa Aku bisa nanya Siapa jadi dokter apa Jadi hantu mau nanya Hantu gitu kan Gak mungkin Udah gitu aku baca Aduh mati Hantunya seksi banget Aku dikasih uang Sama produsernya Untuk membeli kostum Kamu sendiri yang milih Karakter kamu seperti ini Aku pergilah ke mall Aku sebutin aja mallnya ya Mall jaman dulu Pasaraya Oh iya Terus Di situ kan Mall yang Ada-ada-ada nya Departemen store yang gede Gitu kan Aku kesitu Aku nyari baju putih Baju putihnya kok Harus ketat Aku nyari yang Kaos aja Biar meliuk Karena kan dia menggoda Kan gitu Udah nih Lalu udah Terus tiba-tiba kok Lihat Tipas di dadanya sini kok Kurang cowak ya gitu Kan harus seksi Agak sedikit beginilah Gitu Cuman dulu Nah terus Aku lihat belakangnya cowak Gue balik aja Oh Jadi yang depannya belakang Belakangnya depan Terus Aduh Sepatunya harus model yang Model sepatu yang Apa namanya Lancip Itu apa namanya Stile itu Nah Aku cari yang itu Pokoknya aku mau Hantunya modis gitu kan Pokoknya si Pak Atok Suharata Sama Budusernya Pak Waktu Pak Amarum Itu aku lupa Maaf Apa sih Perusahaan Sebenernya ini RCTI Tapi in house Oh in house RCTI In house RCTI Jadi ada produser pelaksanaannya Pak Hari Topan Pak Hari Topan Itu produser pelaksanaan Tapi untuk ininya Production house nya Ya Pak Hari bekerja sama dengan si RCTI kan Jadi in house Terus Nah terus Apa namanya Saya pakai Sepatu yang itu Terus Aku mau Kacamata Aku bilang Kan aku bilang sama mereka Pak maaf ya Ini kan ada adegan siang Hantu kan Kalau siang-siang Gak mungkin berkeliaran Aku Beri kacamata ya Pakai kacamata Jadi sebenarnya Fashion yang si manis itu Bajunya menciptakan aku Oh my god Terus mereka bilang gini Jadi belum ada kostum designer tuh ya Gak ada sama sekali Gak ada Paling ya bagian kostum ada Tapi semua dikembalikan ke aku Aku dikasih duit Aku inget banget Dikasih uang Itu kalau gak salah Cuman Zaman dulu ya Gak sampai 100 ribu Serius cukup? Iya Itu udah sepak Cukup banget Bajunya harganya 45 atau 35 Serius? Iya Ya Allah Masih inget Itu bajunya cuma satu-satunya Gak ada lagi Makanya bajunya melar gitu Karena dipakai cuci Besok bayangin aja Setiap hari syuting Berapa episode ya Udah gitu kan bau-bau Zaman dulu kan Zaman dulu kan Asapnya itu kan Bukan dari yang sekarang ini Udah ada mesin Udah gitu kan Udah keren Dulu kan Oh asap yang dikipas itu Dikipas Serius Daun-daun dibakar Gimana bisa bayangin Rambut itu setiap hari Bajunya harus dicuci Tiap hari Cuman satu Bajunya gak ada lagi Cuman itu tuh Beli lagi gak cuma satu Itu gue paksa beli Gitu Kalau inget itu tuh bener-bener Memorable banget Bener-bener asli Lucu banget Enggak tapi jadi gimana Menjiwai tadi Menjiwai 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 Jadi aku tuh lagi Mau ngantar makanan Ke calon suamiku Malam hari Gitu Lewat jembatan itu Lewat jembatan itu Naik Andong Tau Andong Tau Apa sih namanya? Delman Di situ tuh aku berpapasan dengan Segerombolan Segerombolan Orang Sopir truck Oh Jadi di prekoses sama Sopir truck Aduh Itu ada semua tuh Shooting adegan di Ada Aku tadi nemu Tau gak Nemu ininya Sinetron yang pertama Oh nanti kasih kita ya Jadi kita tayangkan ya Oh Nah terus Tapi udah agak buram-burem Yang udah lama banget Terus Terus Di tengah jalan itu Di stop kan Nah di stop itu Aku ditarik Tiga 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 apa dua orang gitu Supir truck itu Nah Pas ditarik-tarik gitu Aku kepleset Aku kepleset Aku jatuh ke Jembatan itu Ada jurangnya Oh itu jurang Jurang sungai Aku matinya Itu karena Mau diperkosa Belum diperkosa Tuh Ini jadi ceritanya seperti itu Nah jadi penasaran dia kan Arwahnya penasaran Terus kemudian Aku juga dengarnya merinding Aku selalu Selalu Di sekitar jembatan itu Ya Kalau ada orang lewat gitu Aku suka Suka Bukan gangguin Kalau orang jahat aja Jadi aku tuh setan baik Ceritanya Oh gitu Dan aku bukan yang menyerupai hatu Enggak aku setan yang itu Si manis itu Jadi tetap cantik Jadi gak serem mukanya Gak ada yang namanya Ancur-ancur Gak ada Jadi mati aku Tetap cantik Berkeliaran Tetap ada saat Seperti itu Cuman lucu Waktu meninggal itu kok Rambutku tikipang 2 Pake bajunya Baju kampung Tapi gak tau kenapa Waktu mati berkeliaran Pake baju Mimi Aku gak tau Menyesuaikan zaman Aku gak tau hantunya Karena tahun 90an guys Iya kan Tahun 92 Shutingnya tahun 92 Tapi itu sebenarnya kejadian Itu kan legenda rakyat Itu ceritanya udah lama banget Tapi itu luar biasa Akhirnya dengan sinetron itu Orang tau legenda rakyat itu Iya gak sih Kadang-kadang kita Mesosialisasikan harus dengan film Jadi si manis ini Sebenarnya jadi pahlawan Jadi kalo ada orang yang Dijahatin Aku akan nolong gitu loh Jadi akhirnya Setelah kejadian Aku jadi hantu Setiap kali ada orang jahat Aku datang nolong Tapi observasinya tadi belum dijawab Gimana kan ekspresinya beda Aku cuma gini Coba di ke kamera sini nih ekspresinya Karena dendam kan Jadi gini Karena awalnya kan kita tuh Tadi ceritanya tadi kan Mau nikah terus diperkosa Gak jadi nikah mati malahan Jadi kayak arwah penasaran Tetapi sedih Karena kan gak jadi nikah gitu Dendam dan sedih Dendam dan sedih Dendam dan sedih Tapi hero juga Enggak karena ingin Membantu orang yang ter Ter apa namanya Terzolimin Terzolimin Gitu gitu Kalau suaranya masih inget? Suaranya yang Suaranya yang Hihihi Itu kan Itu sebenarnya jujur Itu bukan suara aku Itu diisi Sama suara orang Dabble Ya pasti Kamu gak bisa sampai melengking begitu Oh itu ada efek-efek gitu Ada yang ngisi Ada pengisi suaranya Yang hantu Tapi pernah ketemu gak Selama syuting ada Bulu kuduk berdiri Alhamdulillah gak pernah sama sekali Gak pernah Aku tuh kalau syuting sih Manis tuh kayak ngerasa Syuting-syuting kayak Sinetron biasa aja Gak ada Dan para krunya banyak Kan ada pernah syuting tuh Kita di liang lahat kan Di dalam kuburan gitu Itu yang Dua orang dibantuin Gak apa nemenin aku di dalam gitu Jadi sebenarnya sih Banyak orang Jadi gak seserem yang orang nonton Kalau aku pribadi Gak pernah ngeliat Suatu aneh-aneh ya Tapi kalau Kalau pemain lain Kru Ada sih kayak Misalkan kemasukan Oh ada Kayak apa namanya Kayak Apa namanya tuh Kayak orang kemasukan tuh Iya eksorsif Kesurupan Nah kesurupan itu Ada Sering Oh sering Tapi biasanya itu kayak Memeran pembantu Yang Atau bintang tamunya gitu Tapi biasanya ada gak sih ritual apa Kalau orang main film horor tuh kan Katanya ada selamatan Apa ritual sih Selamatan sih selamatan Kayak biasa waktu Kita mau Kayak misalkan kita mau Mulai syuting ya kita berdoa Biasa gitu-gitu aja Tapi gak ada ritualnya Makan kembang Tapi gak ada Gak lah gak ada kayak gitu-gitu Kalau kita ya Gak ada Gak percaya gitu-gitu Aduh guys Pokoknya yang namanya dia tuh lucu ya Makanya saking lucunya dia itu Temennya di mana-mana Aduh Iya kan ini banyak banget yang nanya Sama aku Apa sih key of sukses seorang dia ya Karena kan kalau kita tahu ya yang namanya Perkawinan sukses Karir juga Alhamdulillah Sampai saat ini Orang masih tetep aja kan Memberikan tawaran-tawaran Iya masih Tinggal dia milih-milih aja Iya betul Nah sebetulnya Seorang dia permatasari Bisa terbentuk karakter yang seperti ini Humble tapi juga menyenangkan Itu ada gak sih Didikan dari orang tua kah Atau apa sih Atau ada titik terendah gak sih Yang membuat seorang dia tuh Gue harus karakternya kayak gini gitu Hmm gini Ya mungkin dari Apa ya Ya mungkin orang tua aku udah jelas dong Melidik aku gitu ya Supaya bisa kuat tinggal di kota Metropolitan yang dulu kan Saya tinggal di Solo Saya kecil dan dibesarkan tuh di kota Solo Saya baru SMA hijrah kesini Gara-gara cover girl Gara-gara cover girl Banyak banget tawaran segala macem Dan memang aku dunianya Emang aku seneng banget gitu loh Modeling ya Modeling apa segala macem Dan sinetron apa segala macem Itu tuh aku seneng banget Dunia Apa Peran seni itu aku seneng banget gitu loh Jadi gak ada yang bisa melarang aku Makanya aku dapet suami yang mensupport aku tuh Aku happy banget gitu Meskipun Aku tidak exist temen-temen aku setelah menikah gitu ya Tapi tetep aja aku anytime bisa Suiting Terserah aku aja gitu Aku dapet tawaran yang aku cocok aku ambil Kalau enggak ya enggak Karena memang aku banyak sekali yang pertimbangan tadi Masalah keluarga apa segala macem gitu Jadi kembali lagi ke orang tua Jelas orang tua saya tuh selalu memberikan petua Atau nasihat-nasihat bahwa Jangan pernah kamu itu tergiur Dengan sesuatu yang hanya sesaat gitu Karena orang tua aku tuh pernah bilang bahwa Kamu Kalau orang tua zaman dulu tuh suka bilang gitu Gagal sekali gagal selamanya Ada seperti itu Tapi ya itu kan tergantung ya Tergantung juga Aku juga enggak terima Enggak pecah 100% Tapi Ada bagusnya untuk kita pikir panjang gitu Jadi hati-hati Kalau tergelincir Jangan sampai tergelincir Nanti susah gitu-gitu loh Jadi aku tuh ketakutan Selalu ingat orang tua aku selalu ngomong kayak gitu Hati-hati yang harus jaga Sampai masalah keperawanan pun juga Penting itu ya? Oh sangat penting Itu sangat penting Sementara dirimu kan unyu-unyu gitu ya Datang di kota besar Terus di Kan dunia ini banyak banget temptation gitu Gimana cara ngejaganya itu gitu? Oh bisa banget Oh bisa? Karena saya orangnya itu Kalau udah keluar galaknya Joteknya Oh galak ya? Orang juga udah sampai takut sama saya gitu Serius Iya jadi kalau Iya bener Itu serius banget Saya enggak suka diganggu-ganggu Saya enggak suka dikodain apa segala macam Direndahkan apalagi ya? Direndahkan apalagi Saya bisa maki habis gitu Jadi Jangan salah ya Orang Solo itu Lemah-lembut Tetapi Kalau lagi marah udah kayak Macan gitu Masa Tapi aku enggak pernah ngeliat dia marah loh Ya Masa saya tunjukin kalau saya marah Oh jadi emang dia tuh Karakternya berarti kuat ya? Insya Allah Jadi aku selalu menjaga diri Karena aku tahu Orangtuaku jauh Di Solo Enggak ada yang jaga aku Jadi aku bisa jaga diri Jadi kalau misalkan Ada orang yang mau macam-macam Aku sudah bisa memagerin sendiri gitu Karena aku selalu inget sama mamaku Dia hati-hati Pokoknya kamu jangan terlalu terbujuk Gampang tergoda dan terbujuk Rayu Rayuan Pulau Kelapa Banyak orang yang udah melakukan Oplas Ya betul Operasi plastik Tapi diri mah masih original Aku masih original Karena aku udah ada disini Udah ada garis Ternyata aku mau Pengen banget botok Pengen banget botok Tapi masih Maju mundur maju Tapi sebenernya kalau botok aja sih Enggak apa-apa Cuma enggak lah Kenapa Aku menyukuri pemberian Tuhan Nanti kalau aku Oplas Nanti wajah aku berubah Orang gak mengenal aku lagi Karena apa Pemberian Tuhan itu unik Jadi kalau kamu dikasih hidungmu bulat Itu justru kelucuan kamu Kecantikan kamu tuh disitu Coba hidungnya jadi gak bulat Udah beda lagi mukanya Karakternya beda Jadi aneh banget Aku ngeliat tuh Maaf ya Aku bukan Aku tidak menyalahkan orang yang Oplas Itu urusan mereka Itu kebahagiaan mereka Terserah Kalau saya pribadi ditanya Maaf ya Saya gak setuju sama sekali Biarkan saja muka saya seperti ini Saya kadang suka ini Aku pengen dirinya kayak gini Tapi nanti jadi aneh bukan aku Udah lah Aku menerima pemberian Tuhan Dengan seada-adanya Aku bersyukur Yang penting aku tuh Diberikan kesehatan yang baik Udah gitu aja Kamu juga gak boleh Oplas Enggak Ini masih hidungnya mentol begini Itu kamu kayaknya Cantik Cantik banget Alhamdulillah Ada juga Karena sekarang lagi trend banget Lagi trend banget Oplas gitu Maksud aku Kenapa harus di Oplas gitu loh Karena kalo udah dikasih Tuhan Seperti itu udah gitu Maksudnya diterima aja Dengan baik Karena memang Justru kecantikannya Tadar disitu Sudah ciptaan Allah Sudah ukurannya begitu lah guys Iya Aku liat tuh yang pada berubah Pada berubah tuh sayang banget Jadi gak asik ya Tapi kita bukan gak mendukung loh Enggak Kita tetap mendukung perempuan-perempuan Nah itu urusan pribadi Kalau kamu tanya aku ya jawab aku begitu Karena memang aku gak suka gitu Nah guys tadi belum dijawab sama seorang dia ya Titik terendahnya Masa sih jadi orang happy mulu Iya bener-bener Apa titik terendah dalam hidupmu lah gitu Yang kalo inget itu gue sedih banget Tapi gue bisa melewati itu Apa ya titik terendah tuh sebenernya Kalo diingat-ingat pasti banyak Tapi saya selalu tidak mau mengingat Ingat titik terendah gitu Karena saya waktu sedih itu selalu Selalu tetap mau bahagia Ngerti gak sih? Misalkan gitu Punya duit Gak punya duit Aku tetap happy gitu loh Emang pernah gak punya duit? Iya pas Namanya Yang waktu merantau itu? Iya Apalagi itu Iya Tau gak? Waktu aku merantau Sahabat merantauan aku adalah Mbak Herdiana itu mamanya Cintalora Mamanya Cintalora itu sahabat aku Aku selalu cita kemana-mana Itu bener-bener Masa karir aku tuh aku sama dia banget Jadi Mbak Aneng Aku panggilnya Mbak Aneng Mbak Aneng itu merintis karirnya Dia pengacara Oh dia pengacara? Pengacara Iya Mbak Aneng itu kerja di OC Kaligis Iya Love firm Aku Dengan artis itu Iya Aku ngekos bareng sama dia Oh Kos-kosannya tuh kecil Cuma ada 4 kamar Dan mereka tuh semuanya adalah Profesional semua Iya Cuman yang entertainer Cuman aku talk gitu Dan aku yang paling kecil Jadi aku tuh ngintil mereka kemana-mana Dan aku tuh banyak belajar dengan Mbak Aneng Karena Mbak Aneng tuh pinter kan Iya Jadi dia selalu ngasih tau aku mengenai Keuangan Atau apa harus ngatur Banget-banget Mbak Aneng tuh selalu ngingetin aku Dia kan gak selamanya Kamu tuh Maksudnya Enggak Penghasilannya tuh selalu tetap gitu Mbak Aneng bener-bener Sangat-sangat membantu aku Sampai Kita bisa ngotrak rumah Dari ngekos Akhirnya kita ngotrak rumah Bareng-bareng juga sama Mbak Aneng Aku berpisah sama Mbak Aneng Itu karena Mbak Aneng itu nikah Dengan papanya Si Cinta Michael Jadi udah disitu pisah Terus Dia ditugasin keriat Udah aku goodbye Habis itu aku juga udah Udah Lebih bagus karirnya udah Bisa sendiri beli rumah Jadi itu aku bener-bener Tau banget dia Masa-masa karirnya aku gitu Seru banget gitu Jadi pada saat kita belum Kadang-kadang honor belum turun Kita berdua makan Indomie loh Eh sorry ya nyebutin namanya Makan mie instan Kita tuh berdua nih Berdua itu Kalau misalkan Mbak Aneng belum dapet gajian Aku belum terima honor Aku belum terima honor Kita berdua Makan mie instan Tapi kalau misalkan tiba-tiba Mbak Aneng Dia jajanin aku Aku juga gitu sebaliknya Friendship ya Iya sampai sekarang Iya sampai sekarang Karena dia tinggal di Bali Jadi aku jarang ketemu gitu Tapi kalau ke Bali selalu ketemu Jadi guys kesimpulannya Kayaknya seorang diah permata sali itu gak drama orangnya Kesimpulannya begitu ya Iya Jadi kalau pun sedih tidak ditunjukkan Enggak ngapain Sedih Dan aku gak terlalu suka sharing kesedihan ku ke orang Aku gak mau orang itu mendengar kesedihan jadi apa Itu nanti energinya itu masuk Jadi masa Jadi kayak Menularkan negatif Menularkan negatif dong gitu Aku sukanya memberikan sesuatu yang positif aja Kalau misalkan ada yang nanya ya Aku orangnya gak bisa Gak bisa bersandiwara Aku cita seada tapi bukan yang minta Minta kasihani Simpati apa kamu ini Enggak Kalau lagu yang gak suka ya aku stay away aja gitu Aku orangnya begitu Keren ya guys Jadi ternyata aku sudah tahu lagi tipsnya Menjadi perempuan yang karakternya bagus Di mata masyarakat juga di keluarga Terutama anak-anak Karena punya karakter itu Jadi yang namanya kesedihan itu gak usah di sharing Tapi kalau kebahagiaan wajib di sharing Sebagai inspirasi dan motivasi Ini ada pertanyaan banyak banget guys Dari Dila Yunanda Underscore Tuh tante dia Apa sih motivasi hidup Yang selalu dipergunakan sampai sekarang Dan gimana caranya merawat badan Biar tetap kelihatan bagus Motivasi hidup Nah motivasi harus ada dong quotes Iya Kalau motivasi aku tuh gini lah Aku tuh orangnya selalu punya semangat tinggi Apapun Dan selalu positive thinking Itu aja Orang mikir gak bisa Aku harus bisa Apapun itu Bukan gak mau kalah gak Misalkan Gak segera sesuatu tuh gak harus mahal gitu misalkan Kita bisa Murah pun juga bisa jadi Misalkan kayak gitu Aku tuh punya motivasi yang selalu seperti itu Tapi aku orangnya tuh bukan tipikal orang yang ambisius Aku bukan orang yang ambisius Gimana bedain ya optimis sama tidak ambisius Beda tipis Beda Beda Jadi gini Aku tuh misalkan gini ya Tapi gini Beda Membedakan gini Orang itu Misalkan gini Orang itu Apa namanya Lagi Lagi Misalkan lagi Punya segala-galanya Aku tuh kepingin seperti itu Aku bukan seperti itu Maksud aku gitu loh Jadi gak ngiri Gak apa segala macem Tapi kalau misalkan Aku pengen baju Misalkan itu bajunya keren Tapi itu mahal Aku bisa bikin Baju itu gak mahal Tapi aku bisa 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 bikin Jadi segala sesuatu Aku bisa create Tidak harus dengan cara yang susah Maksud aku gitu Tapi aku bukan ambisius Untuk membeli baju yang semahal itu Maksud aku itu Jadi kalau ambisius itu Kecenderungannya Pasti menghalalkan segala cara Bener ya Tapi kalau kita optimis Dengan cara yang terukur Nah itu yang harus Seperti aku tadi bilang Aku pengen banget baju seperti itu Tapi itu mahal banget Tapi kayaknya Aku bisa bikin seperti itu Yang mirip-mirip Gitu maksud aku gitu Kreatif ya Karena aku gak punya duit Sayang banget duitnya gitu Mending buat yang lain ya Nah misalkan aku gak punya duit Nekat aku beli Nah duitnya dari mana Kan kita gak jelas Misalkan amit-amit yang gak amit 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 Oke Pertanyaan kedua nih Dari Adrenia06 Untuk Mbak Dia Kornon Tiap manusia itu pasti pernah ngalamin titik terendah Tadi udah kan Aku udah nanya ya Untuk Mbak Dia Pernah gak ngalamin di titik terendah Itu kapan Nah itu mungkin boleh dijawab Mungkin dari masa pernikahan kali Kalo tadi kan di masa karir ya Di pernikahan masa kagak ada berantem-berantem Curiga Eka Ada Tapi Berantemnya hal-hal yang biasa gitu Jadi gak ada yang Aku tuh Titik terendah Gitu gak ada ya Enggak Gak ada Gak hebat ya Ya itu yang ngalah Siapa ada yang mengalah Gini gini titik terendah itu Mas Anton Titik terendah dalam hal apa Dalam hal misalkan Kan kalo perkawinan up and down Mana ada perkawinan Baik gitu kan Gak mungkin say Pasti kan ada Ya Yang mengalah deh Yang mengalah siapa Tergantung Oh tergantung Jadi kalo Kalo pas lagi Dia yang salah Ya dia harus ngalah Gitu Tapi aku orangnya gak tahanan Misalkan kelamaan juga Musuhan Karena Kalo kelamaan ini Nanti Pokoknya Aku banyak rugi deh Gitu Nanti Aku Gak diajak Shopping-shopping Gitu Aku rugi dong Jadi dirimu selalu berusaha manja Enggak Jadi gini Aku gak tahan dengan Masalah yang terlalu lama Karena kalo masalah terlalu lama Dibiarkan aja Efeknya tuh ke anak-anak nih Gitu loh Kan aku tuh orangnya gak bisa bersandiwara Gak bisa yang pura-pura acting depan anak Padahal lagi gak baik Itu kan gak bisa Nah Ganjel dong Rasanya juga ganjel Disini apa gitu Satu temen Satu rumah gitu loh Temen di dalam rumah ketemu lu lagi Lu lagi Berantem aku gak punya temen lagi Nanti kan Jadi gak pernah musuhan berhari-hari tuh gak mau Enggak gak mau Ya kalo misalkan itu Saat itu juga harus selain Selain Oke Udah dijawab ya Nah dari Dengan pencapaian selama ini Hal apa yang paling berkesan selama berkarir Dan gak akan bisa terlupakan sampai saat ini Apa dapet apa Honor tertinggi Apa tiba-tiba Apa gitu Itu Ya Aku merasa Bahagia dan bangga sekali Bahwa Aku masih dikenal sebagai Pemeransi manis Sampai saat ini Itu sesuatu Kebahagiaan aku Itu bener-bener Titik yang paling Apa ya Achievement lah Ya itu yang bener-bener Sesuatu yang Yang membuat aku selalu bersyukur Bahwa orang masih mengenal aku Padahal itu udah puluhan tahun Itu udah sesuatu pencapaian Aku selama aku kerja di dunia Perfilman Di produksi netron Aku masih bisa dikenal Nama aku masih dikenal Padahal aku tidak Se-exis zaman dulu lagi Itu Itu udah sesuatu Penghargaan yang luar biasa buat aku Jadi kalo lagi jalan-jalan gitu Dipanggilnya dia apa si manis? Si manis Serius? Sampai sekarang? Namanya suka salah-salah Kalau engga Dian, Dia, Devi Mbak, saya bukan Devi Aku bukan Devi Mbak Devi Aku diam aja Namaku bukan Devi Mbak Devi Mbak Devi mau foto Mbak Devi Aku diam terus Mbak Devi Nama aku bukan Devi Maaf 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 Aduh siapa ya Permatasari belakangnya kan Ada juga Devi Permatasari Kan temen saya ke None Ada Banyak banget Permatasari Orang tuh bingung Karena nyaru Fanny Permatasari Iya banyak lah Pokoknya permatasar itu banyak Jadi pokoknya itulah ya Pokoknya itulah ya Pokoknya itulah Berarti sia-sia kan ada kipas gitu Tapi langsung dia ngomong Iya mbak si manis kan mbak si manis Nah itu Sebenernya nama saya itu si manis aja lah Udah Iya iya Gak usah pake nama lengkap kalo salah ya Iya Devi, Dian, siapa Udah gitu Itu baju masih ada ya? Baju si manis udah dikembalikan ke Oh udah dikembalikan Oh karena dia yang bayarin ya Iya Hahaha Gak mau rugi ya Iya bener Ini dari Admafecake underscore palu Gimana caranya jaga hubungan pernikahan Bisa awet Apa gak pernah berantem Oh tadi udah ditanyain Dan gimana cara cooling down Tadi udah ditanyain ya Sebenernya aku mau jawab Suami aku ini kan suka makan Yang enak-enak Oh Kalo misalkan lagi agak sedikit Berantem kecil-kecil Aku yang salah Wah aku masak yang enak Wah pokoknya aku siapin makanan banyak Langsung luluh dia Oh langsung besok shopping ya Shopping Hahaha Unlimited lagi Aku mau dong guys Punya yang kayak gitu Jadi Jadi gitu Jadi dia tuh sukanya Hobinya memakan Jadi intinya Sama nonton Nonton film Dia suka banget nonton film Nonton film si manis Enggak Oh enggak Serius kenapa Ya karena kan dia udah Dia gak ada waktu Dia kan kerja Shooting shooting Film-film di bioskop Film-film di bioskop Nonton si manis Nonton si manis Udah bosen lah Dilihat aku Udah punya juga ya Enggak tapi intinya gitu ya Pokoknya dalam perkawinan guys Mesti ada take and give Intinya itu Memang istri harus Pandai untuk membaca Situasi-situasi ya Ini buat para istri ya Jangan ke GRan Kalau udah cantik Tapi mesti treatmentnya khusus Ya bisa masak Bener gak? Nah dari Underscore AA Sahmat Bu Fena tolong tanyain dong Ke Bu Dia Rumah tangganya Adam Ayem Kayaknya gak ada berita aneh Mengenai berita Bu Dia Alhamdulillah Resetnya apa Masya Allah Apa gak pernah curhat tadi ya Di media gak pernah curhat Jadi gini Aku tuh memang Alhamdulillah jarang banget berantem Ribut-ribut kecil tuh Alhamdulillah masalah Paling masalah apa ya Masalah gak penting-penting Yang diselesaikan Dalam waktu 5-10 menit deh Dan sekarang Kita sudah menyadari bahwa Kita ini udah Udah pada umur gitu Udah tua gitu Kita mau apalagi sih gitu Jadi kita malu juga sama anak-anak juga Gitu Dan ya emosi harus di redap Dan gini loh Aku ini memang orangnya kan Mungkin maaf ya Memang prinsip aku tuh kuat sekali Jadi aku tuh Gak gampang sekali Kena Influence Dari siapapun Makanya kan aku ada masalah pun Aku juga gak mau cerita sama siapapun Karena ini masalah rumah tangga Aku gak perlu cerita-ceritain Karena nanti kalau ada masukan-masukan apa Aku ngikutin entah apa itu juga gak bagus Jadi aku mikir kalau kesel lagi Kesel ya kesel Kalau kesel apa Aku sukainnya apa Aku kalau kesel suka naik motor Yaudah motor aja naik Vespa Kemana-mana Serius Aku di komplek-komplek aja Seneng-seneng aja gitu Pulang-pulang juga hatiku udah adem lagi gitu Misalkan kayak gitu Tapi memang Alhamdulillah Dalam perkawinan aku 26 tahun Aku memang jarang banget ribut sesuatu yang Yang duar gitu Gak ada Apa yang diributin gitu loh Gak ada yang perlu diributin juga Misalkan suami pernah gak pulang Pulang terus Oh Dan on time Misalkan tiba-tiba Suami saya tuh suka ngasih kejutan Sukanya gini Gimana? Aku nanti pulang jam berapa Nanti aku pulangnya jam 6 atau jam 7 gitu ya Oh gitu Udah deh nanti gampang Makan aku gampang gak usah disiapin gini-gini Tiba-tiba jam 3 udah nongo Itu sering Kemarin juga begitu Wah Sidak ya Ya kebetulan suami aku kan lagi Ini lagi Apa lagi Lagi Ada tugas Lemhanas kan Suami aku lagi lemhanas nih Nah kan kalo lemhanas itu pulang ke asrama gitu kan Tentu pulangnya kesini Dia suka kasih kejutan Tiba-tiba udah nong-nong di depan pintu udah Tiba-tiba aku lagi makan sama anak Sudah duduk Sudah duduk Oh lucu ya Suami saya itu suka kasih kejutan-kejutan Kayak begitu Bener-bener ya Kita sampai Bener-bener excited banget Hei dateng Dateng Gitu Kita udah siapin makanan Dan dia orangnya juga gak 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 terlalu komplain dengan masalah makanan Dia apa aja Ada yang penting Ada telur Ceplok Ada apa? Telur Itu aja udah ceplokin telur Kurengin tempe Gitu-gitu Dan aku pun juga sama Kita berdua Itu memang mungkin ya Kita kan dari bawah berdua ya Kita bersama-sama Bener-bener yang dari nol Jadi kita tahu bagaimana Ngerasa waktu zaman dulu Seperti apa Sampai sekarang Kita menikmati bersama-sama Jadi kita memang berdua itu Emang dari bawah banget Dari nol Dari usaha Dia nol Saya lagi masih syuting-syuting Apa Jadi udah tahu banget Hidup itu pernah Hidup yang Yang biasa-biasa aja Gitu loh Itu kita pernah ngerasain Yang cuma makan mie instan juga pernah Gitu kan Yang waktu kos-kosan tadi Oh oke Wow Ini keluarga Cemara ya The real keluarga Cemara Nah ini dari Adheni Anim Mitip pertanyaan Apakah mbak Diyah pernah digoda Sama laki-laki Meskipun udah punya suami Itu Pernahlah Banyak ya Banyak Gak pernah ngitung Ada Gak pernah Jadi kalau ada laki-laki Yang berusaha Biasanya mereka tiba-tiba SMS SMS Cuma dulu SMS atau WA Cuma si bebek atau apa Gak pernah tak jawab Atau kalau enggak Langsung Langsung Sekarang bisa tetap blok Blok aja Jadi ini orang gak ada gunanya banget Ngapain sih Udah tahu aku punya suami Udah tahu gini Aku pikirnya gitu aja Ini orang gak bener nih Aku langsung gitu Aku gak pernah itu godain Mbak Diyah apa kabar Aku gak kenal ya Aku diemin aja Aku gak kenal Kalau langsung to the point Misalkan Mbak Diyah ini saya dari ini Ini mau ngajak apa kerjasama Nah itu beda Ya kan Jadi aku udah tahu Kalau laki-laki mau macem-macem Hidung belang Itu udah langsung tak 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 judesin Langsung Emang lu siapa Gitu Dan gitu Kayak gitu Jadi caranya begitu Kalau ada orang yang menggoda apa segala macam Aku maaf ya Makanya tadi aku bilang ya Fan aku tuh kan Gak gampang jatuh cinta dengan orang Aku bener-bener perlu waktu Untuk mengenal orang ini Menjadi teman deket aku Siapapun Sahabat juga begitu Aku gak bisa Ketemu sekali Langsung berteman deket Enggak Aku ada teman yang udah lama kenal Tiba-tiba Ketemunya setelah beberapa tahun ini Tiba-tiba bisa deket Karena Dulu gak tahu dulu Cuma sekilas-kelas sekarang jadi deket Itu ada kayak gitu Tapi aku perlu waktu Gitu Aku gak bisa langsung deket Karena aku harus Aku biasanya tuh dengan sendirinya Kayak gitu Bisa lihat karakter apa segala Terus kembali lagi Kalau ada laki yang hidung belang Itu Oh hajar Kalau aku gitu Aku gak usah sama mas suami Ngapain Iya Jadi pikiran dia Iya Aku bisa gak demi sendiri Kalau udah mau macem-macem Oh tak maki-maki Habis itu Blok Udah gitu aja Jadi galak ya guys Iya Sekarang ngapain udah tahu punya suami Ngapain mau Berarti dia gak bener Iya gak bener lah Gila Itu laki-laki kayak begitu Kalau dari segi presentase Yang gangguin lebih banyak waktu belum menikah Atau sudah menikah Ya kalau yang sebelum menikah itu wajar Wajar banget Banyakan mana? Gak dihitung juga? Gak Lupa Berarti banyak ya? Tapi waktu aku menikah ada Ada banget yang mau usaha Yang mungkin lebih daripada Orang gila gini Ada yang gini Bisa gak kita ngopi-ngopi? Gak bisa Gila loh Gue gituin aja Gila ngajak ngopi-ngopi Gak ada urusannya Tiba-tiba ngajak ngopi Siapa lu? Gitu Ya oke Ngajak suamiku ya Gitu Enggak lah Tapi aku gak pernah ngelibatin suami apapun Karena aku gak mau suami aku jadi kepikiran Kalau orang itu gak keterlaluan banget Aku gak akan ngadu Jadi bisa manage sendiri lah Gimana cara menjalin silaturahmi sesama artis Dari dulu sampai sekarang Tuh Dia tuh kan temennya dimana-mana Seperti yang aku bilang Dia tidak pernah memilih-milih temen Tapi cukup selektif Gimana cara menunjukkan bahwa Tidak milih-milih tapi selektif Susah loh Itu kayaknya orang politik yang bisa begitu ya Aku Ini berhubungan dengan insting Insting kita Kita biasanya udah tau kok Orang ini karakannya seperti apa Jadi menurut saya Tetap aja ya Fen Kita tetap harus silaturahmi dengan temen-temen Betul Kita tidak boleh memutus silaturahmi Apalagi temen-temen sesama Zaman dulu kita disini Terakhir kita ketemu di acara Itu happy banget Itu ketemu sama semua temen jadul semuanya Itu happy banget Jadi caranya ya Kita itu tetap Keep in touch Keep in touch itu bukan berarti harus Terlalu deket Karena kalau kita terlalu deket juga gak bagus Ya kan Jadi kita tetap harus keep in touch Maksudnya tetap kita itu Tetap Berhubungan baik Tetapi bukan harus setiap hari ketemu Intens atau apa Kita juga harus Kita juga harus menjaga itu Supaya juga Selaturahmi itu panjang Maksudnya Pertemanan juga panjang Karena kan Kita gak pernah tau ya Hati manusia kita gak pernah tau Nah jadi gitu Tapi aku tetap Tidak mau kehilangan temen-temen Ya pokoknya yang penting kita harus jaga hubungan baik Kita tidak usah terlalu Insan bertemu sering-sering Maksudnya bukan Keseringan juga kita saling sibuk kan Yang penting kita tetap harus Silaturahmi Itu aja Jadi Silaturahmi itu memperpanjang umurnya Oh bener banget Aduh guys Seneng banget ya ngobrol sama seorang diah permatasari Meskipun beliau ini perempuan Tapi ternyata perempuan yang Wuh Bukan perempuan jadi-jadian Hahaha Perempuan yang kuat karakternya Dan itu tidak bisa dibentuk instan Itu adalah didikan dari orang tua Sedikit nih sebelum aku akhiri Kan dia tuh punya 2 anak laki Sementara kita tahu Zaman itu sudah berubah Gimana sih parenting dikit dong? Oh iya Nah itu yang paling penting tuh Sebenarnya orang bilang Oh enak ya punya anak laki Punya enak punya anak perempuan Sama aja Karena saya itu pernah discuss sama temen yang punya anak perempuan Degdekanya sama Degdekanya sama Contohnya Misalkan pulang malam Oh pulang malam ya Kan udah ada waktunya Anak-anak itu pasti ada party Entah itu sekolah Entah itu ulang tahun teman Saya tuh bisa jaga di depan pintu tuh Berjam-jam Aku tongkrongin Tak telepon terus Karena Itu tugas aku Sebagai ibu Kenapa? Tadi aku bilang Bapak udah capek cari duit Udah tidur aja kamu Aku nongkrongin Tak teleponin terus Kalau perlu aku jemput dia Ya ampun Ya ampun Karena aku itu Kekhawatiran itu tetap Tetap harus ada dengan adanya Macem-macem kasus Di mana-mana Kan kita kan Saya yang paling takutkan tuh Bukan karena selain pergaulan itu adalah Ya pergaulan itu termasuk kayak Narkoba apa Itu kan kita harus bener-bener concern banget kan Itu kan bahaya sekali Jadi memang saya membatasin banget Jadi saya bilang sama anak-anak saya bahwa Kamu kalau bergaul boleh bergaul silahkan Emang kamu masih muda bergaul tapi harus ada batasnya Tidak sampai pagi buat apa gitu Maksudnya Padahal anak laki ya Anak laki tetap saya batasin Karena apa itu juga buat kedisiplinan Dia juga nanti ke depannya gitu loh Jadi boleh Besok aku libur rumah Oke boleh tapi tetap Nggak ngegas gitu loh Tetap pulang paling mentok jam berapa? Sebelum jam 12 gitu Jadi kayak cindirilah udah harus pulang gitu Serius pada mau tuh anak laki? Enggak karena anak aku yang kecil kan masih 16 tahun Itu kan masih di bawah umur Maksudnya itu kan masih belum dewasa Kalau yang besar tuh udah ngerti Nggak usah dikasih tau Kalau yang besar udah 24 tahun Jadi dia juga udah ngerasain masa remaja gitu loh Jadi udah santai Dia udah tenang Dia di rumah Kalau nggak perlu-perlu banget Dia juga nggak Jadi keperlunya aja Jadi sebenernya sama-sama di dekannya Cuma kita harus Jangan pernah kita itu lengah Tetap Kita gini misalkan Anak kita kan laki-laki Nah kita laki-laki Meskipun laki-laki kan Tetap aja kita harus pantau terus Laki-laki Anak laki-laki Itu dalam hatinya juga pengen diperhatiin Bener Itu bener loh Meskipun udah usia 20 tahun Bener itu banget Karena dia bisa curhatin sama temennya Mamah aku jarang Perhatian sama aku Itu pasti Tapi kan gayanya dia kayak cuat gitu Misalkan gitu Tetap kita Memang kita sebagai seorang ibu Tetap itu Harus perhatikan semasalah itu Kadang-kadang makan apa segala macem Kita tahu Dek udah makan belum kak Kayak gitu-gitu Mau makan apa segala macem Karena mereka seneng Karena kita tuh nggak lama loh Sama mereka itu Mereka udah menikah Misalkan udah menikah Punya kehidupan Ini momen-momen saat yang kita harus Bener-bener Kebersamaan kita jangan lewatkan Makanya aku bilang kan Kenapa kok bisa Gini-gini Karena semua tuh harus ada pengorban Nggak mungkin nggak ada pengorbanan Jadi aku mau Lama sama anak-anakku Suatu saat nanti Mereka udah menikah Kita udah nggak bisa satu rumah lagi Itu sedih gitu loh Jadi saat-saat seperti ini Itu aku nikmatin banget Kebersamaan itu Kebersamaan Ini terakhir ya Buat mas Anton dan juga anak-anak Mengucapkan say thank you Sama suami tercinta Yang sudah mendampingi 26 tahun Terima kasih Terima kasih Pak Anton Yang sudah menjadi suami aku Yang alhamdulillah tahun ini adalah Yang ke 26 tahun pernikahan Menuju jalan ke 27 insya Allah Dan terima kasih atas semua support yang diberikan sama aku Sampai sekarang aku masih boleh diberikan Dikasih kepercayaan untuk syuting-syuting Bergaul-bergaul dengan teman-teman Dan tentunya aku juga tidak akan pernah Apa namanya Menyanyiakan Menyanyiakan Waktu atau kepercayaan yang diberikan olehmu Juga anak-anakku Terima kasih semuanya Kalian semua support mama Meskipun kalian nggak ada yang mau ngikutin jejak mama Nggak apa-apa Tapi support itu penting sekali buat mama ya Kalian semuanya mama doakan menjadi orang yang sukses Amin Di bidang kalian masing-masing Dan berbakti pada orang tua dan juga negara Amin Amin Ya Rabbal Alamin Yeay guys Nggak kerasa akhirnya kita tiba juga ya Kita harus closing Karena kalau ngobrol sama dia banyak banget Nggak habis-habisnya Nggak habis-habisnya Karena orangnya lucu Ceria Jadi membuat aku Iya membuat aku jadi senang Tentunya bukan hanya sekedar ceria Tapi inside her Banyak banget pembelajaran hidup Yang memang itulah Yang namanya sukses itu nggak ada yang instan Semua penuh dengan pengorbanan Kalau mau sakinama wadah warohma Kita harus tahu menempatkan diri Sebagai istri Sebagai ibu Jadi buat kalian guys Perempuan muda Atau siapapun ibu-ibu Yang lagi nonton Fena Melinda Channel Jangan untuk putus asa Terus untuk mengupgrade diri Karena sepanjang kita hidup Pasti ada pembelajaran-pembelajaran Yang bisa dilihat dari semua bintang tamu Di Fena Melinda Channel Sekali lagi Thank you my sister Terima kasih Luar biasa Aku tuh ngobrol sama dia nih ya Udah berpuluh-puluh tahun Baru kali ini loh Dengar ternyata dia galak Ternyata dia tuh Eh terakhir dong Buat ini Siapa? Artis-artis muda Yang sekarang lagi terjun di dunia entertainment Gimana caranya supaya kita bisa long lasting nama kita Image kita bagus Iya Buat adik-adik semuanya mungkin Ya ini Sedikit sih Masukkan Nasihat Ya pokoknya harus tetap jaga keprofesionalan mu Dan tetapi Jangan Jangan keblenger Keblenger itu Cepet puas Cepet puas gitu Dan Pintar menabung Bang bibung yuk Kita nabung Asik terus Jadi kita tuh harus pintar-pintar menabung Karena kita gak pernah tahu ya dunia kita ini Apakah akan terus seperti ini Jadi seperti aku bilang tadi Roda itu berputar Dan udah jelas akan ada generasi-generasi yang lain selanjutnya Itu cepat sekali Jadi tetap humble Gak boleh sombong Dan tetap Menjaga kedisiplinan Gitu Ya tetap menjaga badan Oh iya Oh badan Dan semuanya ya Oke thank you so much for watching Fena Melinda channel Thank you Jangan lupa apa Subscribe, like, share, and comment Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye